Sementara itu SMP Negeri Empat Kuta Selatan menggelar pentas budaya memperingati Hari Kemerdekaan RI. Program kreasi seni siswa ditampilkan bertujuan mengembangkan bakat dan kreativitas para siswa sekolah yang berlokasi di Kelurahan Benoa, Badung tersebut. Pentas budaya SMP Negeri Empat Kuta Selatan Badung rutin dilakukan tiap tahun, guna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tahun ini pentas dilakukan lebih beragam dengan menampilkan seluruh perwakilan budaya Nusantara. Menurut Kepala SMP Negeri Empat Kuta Selatan Wayantur Adnyana, selain mengembangkan bakat para siswa, pentas budaya ini juga sebagai wujud implementasi kurikulum 2013, yakni mengenai seni budaya dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, para siswa bisa belajar budaya sekaligus tetap tumbuh rasa saling menghargai sesama siswa. Pentas budaya Nusantara yang kedua di SMP Empat Kuta Selatan yang kita rangkaikan dengan peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 berlangsung hari ini, tanggal 16 Agustus 2016. Nah, tujuannya adalah untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita, yang mana yang sudah termaktub dalam NKRI bahwa budaya adalah akan mempersatukan anak-anak kita. Nah, dari seluruh siswa yang ada di SMP Empat Kuta Selatan, mempresentasikan 34 seni dan budaya yang ada di Indonesia, dan termasuk nanti ini akan kita masukkan ke dalam kurikulum 2006, atau KTSP. Pentas budaya SMP Empat Kuta Selatan ini mendapatkan apresiasi Komite Sekolah. Menurut Ketuanya Wayan Rawan Atmajo, pentas ini mesti rutin dilakukan. Selain menumbuhkan rasa bangga pada budaya, juga diharapkan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan sesungguhnya tetap bisa terjaga. Saya selaku komite di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur-donatur, yang itu perwakilan dari orang tua murid yang banyak ikut berpansipasi di dalam acara ini. Jadi itulah inti dari kami selaku komite, sektor pendidikan harus tetap menjadi sektor yang paling penting di SMP Negeri Empat Kuta Selatan. Jadi itu harapan kami selaku komite. Perwakilan orang tua siswa menyatakan siap membantu seluruh program sekolah, dengan menghimbau para orang tua murid, turut serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Jadi sebagai salah satu orang tua murid di SMP Empat, kami berusaha sama dengan kepala sekolah dan sekolah untuk memberikan sedikit bantuan. Tujuan kami adalah agar supaya anak-anak yang tidak mampu bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan melanjutkan sekolahnya demi masa depan. Jadi dengan mudah-mudahan orang tua murid akan tergerak semua untuk bersama membantu seperti kami.